Tim Nasional Inggris berhasrat membalaskan dendamnya setelah gagal juara di Piala Euro 2020. Bermodalkan skuad muda bertabur bintang, Gerard Southgate cukup yakin jika skuad The Three Lions bisa mengangkat gelar juara. Cetak gol coba merangkum ganasnya tim nasi Inggris di Piala Euro 2024 sebagai berikut. Kombinasi pemain tua dan muda Gerard Southgate membawa skuad yang seimbang pada gelaran Piala Dunia 2022 lalu. Pelatih kelahiran Watford tersebut memadukan pemain tua dan pemain muda di dalam skuadnya. Alhasil tim nasi Inggris berhasil meraih hasil sempurna di laga awal menghadapi Republik Iran. The Three Lions berhasil melesakan 6 gol di gawang Alireza Bayranfan. Mika Rikard memuji kecerdasan Gerard Southgate memadukan bakat muda dan juga pemain senior. Mantan pemain dari Manchester City itu terpukau dengan performa tajam skuad The Three Lions. Beberapa nama veteran seperti Jordan Pickford, Jordan Henderson, dan juga Cale Walker masih menjadi andalan. Walaupun sudah cukup matang, ketiganya masih mampu tampil gemilang. Gerard Southgate bahkan mendapatkan sanjungan tinggi saat memainkan Henderson di babak 16 besar. Dia menganggap jika Jordan Henderson punya peran vital dalam kemenangan atas Senegal di Piala Dunia lalu. Jordan Henderson bahkan berhasil mencetak gol pertama untuk kemenangan The Three Lions. Kepemimpinan dan ketenangan Henderson mendapatkan pujian dari Gerard Southgate. Selain itu, Gary Neville juga memuji keputusan berani sang pelatih. Menurut Neville, tim nasi Inggris beruntung punya Henderson yang cocok untuk bermain di laga-laga penting. Selain mengandalkan para pemain yang cukup matang, Southgate juga berani mengandalkan pemain muda. Perpaduan darah muda dan juga pengalaman veteran membuat tim nasi Inggris tampil lebih baik. Gary Linker juga memuji Southgate yang dinilai telah memilih komposisi skuad yang seimbang. Pundit dari BBC ini mengakui jika tim nasi Inggris punya kedalaman skuad yang bagus. Mulai meregenerasi skuad Selain mengandalkan pemain veteran, Gerard Southgate juga mempersiapkan beberapa regenerasi di skuad The Three Lions. Gerard Southgate kira memberikan kesempatan pada pemain muda. Sebut saja Bukayo Saka, Declan Rice, dan juga Jude Bellingham. Ketiganya mendapatkan kepercayaan tampil di banyak laga The Three Lions pada gelaran piala dunia yang lalu. Saka bahkan telah mematenkan tempatnya di sisi sayap kanan tim nasi Inggris. Pemain Arsenal ini bahkan mampu mencetak dua gol saat Inggris berhadapan dengan Iran di babak grup. Emil Hezky lantas memuji mentalitas tinggi Saka yang selalu konsisten. Sementara itu, Gerard Southgate melakukan regenerasi di lini tengah dengan menduetkan Declan Rice dan juga Jude Bellingham. Keduanya mampu tampil solid saat mengisi lini tengah tim nasi Inggris. Pundit sepak bola BT Sport yakni Jermain Janis memuji Saka sebagai perpaduan Frank Lampard dan juga Stephen Gerrard. Sementara itu, Chris Houghton juga memuji Declan Rice sebagai calon jenderal lini tengah The Three Lions. Berikutnya, Southgate juga membawa Phil Foden dan Connor Gellengher ke dalam squad piala dunia. Beberapa pemain muda lain juga mendapatkan sorotan dari eks pelatih Middlesbrough tersebut. Mulai dari Emil Smithrow, Rico Lewis, Noni Madueke hingga Hervey Elliott. Di antara keempat nama tersebut, Madueke menjadi pemain yang paling disorot. Winger Chelsea itu tampil memukau di piala Euro U21 dan berhasil membawa tim nasi Inggris menjadi juara. Lee Kersley selaku pelatih Inggris U21 melihat Madueke sebagai talenta besar Inggris. Menurut Kersley, Madueke akan menjadi tumpuan masa depan squad The Three Lions. Pertahanan yang semakin solid Gak cuma diperkuat oleh pemain muda, tim nasi Inggris juga digadang-gadang bakal punya pertahanan solid. Southgate di prediksi masih mempercayakannya kepada John Stones dan Harry Maguire. Sebelumnya, John Terry sempat meragukan kemampuan dari Harry Maguire. Menurut legenda Chelsea ini, Maguire gak bisa tampil konsisten karena jarang bermain di Manchester United. Namun, omongan Terry itu gak digubris oleh Gerard Southgate. Pelatih berjuluk North tersebut justru masih percaya dengan kemampuan Maguire yang bisa tampil solid untuk tim nasi Inggris. Keputusan untuk memainkan Maguire juga mendapatkan dukungan penuh dari Gabriel Akbon Lahor. Pandit dari TalkSport itu menganggap Maguire masih sangat pantas untuk membela tim nasi Inggris. Benar saja, Beck berusia 30 tahun itu mampu menjawab kepercayaan dari Southgate. Ex-pemain Leicester City ini justru berhasil menjadi andalan tim nasi Inggris di lini tengah. Berbanding terbalik dengan performanya bersama Manchester United yang sering melakukan blunder, Maguire dianggap bisa tampil solid dan konsisten saat berseragam The Three Lions. John Stones bahkan memberikan komentar positif terkait performa dari Maguire. Menurutnya, Maguire bisa konsisten dan gak kehilangan fokusnya hingga menit akhir. Berkat duet kokoh John Stones dan Maguire, tim nasi Inggris hanya kebobolan 3 gol sepanjang Piala Dunia 2022. Namun, performa tersebut gak cukup untuk membawa The Three Lions menjadi juara. Dengan dihuni oleh squad yang mempuni, membuat performa mereka perlahan mulai membaik. Salah satu buktinya adalah mereka bisa tampil secara menggila di babak kualifikasi Piala Euro 2024. Dalam 4 laga kualifikasinya, squad The Three Lions mampu menyapu bersih kemenangan tanpa mengalami kekalahan. Catatan tersebut membuat mereka langsung berada di puncak klasemen grup C. Salah satu momen terbaik di kualifikasi ini adalah saat mereka berhasil mengalahkan tim nasi Italia dengan skor 2-1. Kemenangan tersebut membuat tim nasi Inggris memecahkan rekor baru. Selain itu, Harry Kane berhasil mencetak gol dan mengukir rekor top skor sepanjang masa dengan torehan 55 gol. Rekor tersebut melampaui catatan dari Wayne Rooney yang membukukan 53 gol. Usai mengukir rekor baru, Gerard Southgate memuji Kane sebagai pemain yang punya mentalitas baik. Selain itu, Bukayosaka juga perlahan-lahan menunjukkan tajinya bersama tim nasi Inggris. Saat itu dia berhasil mencetak hat-trick saat melawan Makedonia Utara. Usai pertandingan, dia dipuji Gerard Southgate dengan menyebutnya sebagai pemain berkualitas dan sosok pekerja keras. Penampilan apik tim nasi Inggris juga gak lepas dari peran sang pelatih yakni Gerard Southgate. Sebab pelatih berusia 52 tahun ini dinilai pintar untuk mengubah posisi para pemainnya. Salah satunya, dia berani mengubah posisi dari tren Alexander Arnold dari back sayap menjadi gelandang. Keputusan tersebut dinilai tepat karena Arnold berhasil mencetak gol di laga menghadapi Malta. Selain itu, Gerard Southgate juga dikenal dengan gaya permainan open play atau memainkan umpan-umpan pendek. Dilansir dari Huskor, Southgate juga kerap melakukan serangan dari sisi kiri. Berbekalkan performa apik di kualifikasi Euro wajar jika Southgate memasang target tinggi. Dalam sesi interviewnya, dia ingin membawa squad The Three Lions meraih gelar juara. Hal tersebut bukanlah tanpa alasan mengingat mereka takluk di partai final atas timnas Italia. Kekalahan tersebut membuat Southgate merasa sangat sakit hati. Sebab saat itu, dia tinggal selangkah lagi mempersembahkan gelar juara kepada timnas Inggris. Southgate juga menambahkan kalau ingin meraih gelar tersebut, mereka harus bermain dengan baik. Ambisi juara juga disampaikan oleh salah satu pemain Inggris lainnya yakni Jack Grealish. Grealish merasa percaya diri bisa meraih gelar juara sebab mereka punya pemain dengan kualitas terbaik. Selain itu, Grealish juga merasa timnya sedang dalam puncak performa. Pendapat lainnya diungkapkan oleh Harry Maguire yang berharap Inggris bisa meraih gelar juara Euro. Menurut Maguire, squad The Three Lions perlahan bisa berkembang sejak diasuh oleh Southgate. Dia menambahkan kalau saat ini target terdekatnya adalah lolos dari fase grup. Itulah ulasan genasnya timnas Inggris di Piala Euro 2024. Bagaimana pendapatmu? Apakah The Three Lions mampu meraih gelar juara? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.